Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memperbaiki tipe Android Merkoka tipe 32 S3U yang mati total tidak menyelesaikan sekali baik layar utama maupun lampu indikatornya langsung kita bongkar televisi untuk mencari penyebab kerusakannya setelah semua bau terlepas kemudian kita angkat penutup modul TV Androidnya Hai selanjutnya kita lepas modul dari televisi untuk pemeriksaan lebih lanjut kita lepas dulu soket ke lampu backlightnya dan juga soket ke panel LCD-nya setelah modul terlepas kemudian kita fokus memeriksa bagian PSU atau power supply unitnya Ayo kita shotkan dulu elko 50 56 mikro farad 500 volt PSU nya untuk memastikan sudah tidak ada tegangan listrik yang tersimpan Hai dengan menggunakan avometer analog pada posisi kali 1 Ohm kita periksa dulu di kaki elko 56 mikro farad 500 volt tadi apakah ada shot atau tidak karena di sini sekering power supply-nya terputus hai 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 pro merah avometer ke kaki negatif elko dan prob hitam ke kaki positif elko jarum avometer bergerak menandakan ada shot Hai lanjut kita periksa fatnya pada posisi terpasang prop merah ke kaki source dan prop hitam ke kaki drain jarum avometer terlihat juga bergerak menandakan kemungkinan ada shot pada fatnya kita lepas fatnya agar pemeriksaan lebih teliti Hai 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 setelah fit terlepas dan di cek ternyata shot dan merupakan penyebab shot pada power power supply unitnya Hai telah coba ganti sekering dan fat dengan tipe yang sama ternyata power supply unit tetap tidak bisa bekerja dengan normal Hai dan setelah ditelusuri penyebab lain yang membuat besoknya tidak bekerja kemungkinan terbesar disebabkan AC oscilatornya yang abnormal hai 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 kemudian karena berbagai pertimbangan maka kebutuhan tegangan pada power supply unitnya yaitu sekitar 20 volt dan 12 voltnya kita buatkan dulu menggunakan adapter tambahan 20 volt dan 12 volt Hai pertama-tama kita pasang dulu kabel untuk suplai 12 volt Hai jangan sampai terbalik untuk polaritas positif dan negatif langsung kita solder ke kaki elko untuk suplai tegangan 12 voltnya Hai setelah kabel untuk suplai tegangan 12 volt terpasang dengan polaritas positif dan negatifnya mengikuti selanjutnya kita pasang kabel untuk suplai tegangan 12 voltnya ini selanjutnya kita pasang kabel untuk suplai tegangan 20 voltnya dengan polaritas positif dan negatifnya sesuai dengan jalur di power supply unitnya Jangan sampai terbalik setelah semua kabel terpasang baik kabel untuk suplai tegangan 20 voltnya dengan polaritas positif dan negatifnya sudah benar dan juga suplai untuk tegangan 12 voltnya kita pastikan polaritas positif dan negatifnya juga sudah sudah benar Hai maka langkah selanjutnya tinggal kita uji televisi dengan memberikan suplai tegangan 20 volt dan 12 voltnya kita pasang soket ke panel LCD dan ke lampu beleknya telah terpasang agar modul tidak bergeser posisi yang bisa mengagabatkan korslet saat di uji memasukkan tegangan suplai kita pasang baut pengikat modul ke bodi televisinya selanjutnya kita pasang suplai tegangan 20 volt dan 12 volt yang telah kita buat tadi setelah televisi kita letakkan pada posisi berdiri dan aman selanjutnya kita masukkan kabel suplai tegangan sesuai dengan yang telah kita tandai kabel tegangan 20 volt kita masukkan ke adaptor 20 volt selanjutnya kabel tegangan 12 volt kita masukkan ke adaptor bertegangan 12 volt sebelum memasang kabel ke adaptornya kita matikan dulu adaptor unitnya setelah semua kabel terpasang kemudian kita nyalakan adaptor unitnya secara bersama-sama dan nampak pesawat televisi bisa menyala dengan normal setelah kita tekan tombol power pada remote controlnya dan coba kita hubungkan ke jaringan internet wifi Android TV juga sudah bisa mengakses channel YouTube dengan normal setelah uji coba dan berhasil selanjutnya untuk memenuhi tegangan 20 volt dan juga 12 volt disini saya menggunakan adaptor atau power supply dengan ukuran sekitar 20 volt 3,25 ampere untuk menyuplai kebutuhan tegangan 20 volt pada televisi sedangkan untuk menyuplai tegangan 12 volt saya menggunakan kit step down yang mengambil tegangan 20 volt adaptor tadi untuk inputnya dan dirubah menjadi 12 volt pada outputnya untuk menyuplai kebutuhan tegangan 12 volt pada modul Android TV nya tadi langsung kita rakit kit step down yang sudah kita set untuk menurunkan tegangan dari 20 volt menjadi 12 volt bisa kita buat langsung ke bodi televisinya kemudian kabel suplai tegangan 12 volt kita sambung ke output kit step down yang sudah kita set tadi sambil kita perhatikan jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya setelah terpasang kabel suplai 12 volt dengan benar selanjutnya kita pasang kabel suplai untuk 20 volt nya disini kita akan satukan antara kabel suplai 20 volt modul nya kemudian sama-sama kita solder ke input kit step down nya setelah kita potong dan kita kupas kabel dari modul TV nya kemudian kita satukan kabel positif dari adaptor dengan kabel positif dari modul televisinya demikian juga kabel negatif dari adaptor kita satukan dengan kabel negatif dari modul televisinya kemudian kita solder setelah kita solder dan kita rapikan dengan tang potong selanjutnya kita solder ke input kit step down sesuai polaritasnya yaitu kabel positif ke input positif kit step down nya dan juga kabel negatif ke input negatif kit step down nya setelah semua kabel terpasang dengan benar selanjutnya tinggal kita rapikan posisi adaptor nya kita tempel di tutup modul TV Android nya terima kasih telah menonton! setelah selesai tinggal kita rapikan kembali pesawat televisinya setelah semua selesai kita rapikan tinggal kita uji kembali pesawat televisinya dan televisi berfungsi normal kembali demikian semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb